Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil'anamin Robisrohli sodari Wayassirli amri Wahlul uktatam milisani Yafqahu qawli amma ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube Yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk menyukuri Nikmat yang Allah berikan kepada kita Yang tiada pernah ada hentinya Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbil'anamin Solawat dan salam Semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang sangat baik Yang dicontohkan oleh Rasulullah Ada pun kami hadir Kali ini dengan judul Sempatkan bangun sebelum subuh Baca zikir mujarab ini Agar hajat terkabul Dan rezeki selalu mengalir Ada satu zikir yang mujarab Yang diajarkan oleh Rasulullah Zikir ini Di waktu Yang sangat tepat Untuk membacanya Maka Kemungkinan besar Bahwa doa kita Akan dikabulkan oleh Allah Karena di saat itu Allah sedang turun ke dunia Untuk Menanyakan kepada Umat manusia Siapa yang meminta Akan dikabulkan Yaitu Di waktu Sepertiga malam Yang terakhir Yaitu Waktu sebelum subuh Ini Rasulullah mencontohkan Bahwa bangun pagi Itu adalah Salah satu Kunci sukses Untuk meraih Cita-cita dunia Dan akhirat Disini ada satu amalan Yang dicontohkan oleh Rasulullah Yaitu Yang sangat baik Sebelum subuh Jika Anda mampu Maka Sebaiknya Anda Menjalankan Yang namanya Solat tahajud Namun Jika hal itu Belum sempat Dan belum mampu Anda lakukan Minimal Anda Melakukan Yang namanya Solat kobliyah Subuh Begitu Mendengar Adhan subuh Kemudian Anda Berdoa Kemudian Setelah itu Anda Melakukan Yang namanya Solat Sunnah kobliyah Subuh Sunat Kobliyah Subuh ini Tidak pernah Ditinggalkan oleh Rasulullah Karena pahalanya Sangat besar Sekali Disampaikan oleh Rasulullah Dari A'isah Rul Yul'anha Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Telah bersabda Dua rokaat Fajar Atau Solat Sunnah Sebelum Subuh Itu Lebih baik Daripada Dunia Dan Seisinya Hatis Riwayat Imam Muslim Itulah Satu amalan Jika Anda Belum Mampu Menjalankan Tahajud Maka Minimal Anda Melakukan Ini Adapun Niatnya Adalah Bismillahirrahmanirrahim Kami ulang lagi Niatnya Aku Niat Melakukan Solat Sunnah Sebelum Subuh Dua rokaat Karena Allah Ta'ala Kemudian Dianjurkan Jika Anda Melakukan Solat Kobliah Subuh Membaca Surat Apapun Setelah Al-Fatihah Boleh saja Tetapi Ada satu Yang sangat Luar biasa Jika Anda Satu Bisa Membaca Setelah Rokat Pertama Selesai Membaca Al-Fatihah Maka Lanjutkanlah Dengan Surat Al-Nasroh Atau Surat Al-Ing Siroh Kemudian Di rokaat Yang kedua Ketika Selesai Membaca Al-Fatihah Maka Bacalah Surat Al-Taro Atau Al-Fil Kemudian Setelah Salam Nanti Maka Lanjutkanlah Dengan Membaca Zikir Yang disampaikan Oleh Rasulullah Yang Sangat Mustajab Untuk Memohon Rezeki Dunia Dan Akhirat Hal ini Disampaikan Dari Nafi Dari Ibnu Umar Katanya Ada 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 Seorang Mengeluh Di depan Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Sallam Kemudian Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Hidupku Selalu Kekurangan Rezeki Atau Sulit Penghidupannya Jawab Rasulullah Sallallahu Aliyah Dimanakah Kamu Dari Salawatnya Malaikat Dan Tasbihnya Segala Makhluk Yang Dengan Kalimat Tersebut Mereka Diberi Rezeki Ya Bertanya Apa Yang Dimaksud Ya Rasulullah Lalu Sabda Rasulullah Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Disuruh Membaca Sebanyak Seratus Kali Kemudian Kapan Itu Membacanya Yaitu Waktu Membaca Sesudah Adhan Subuh Adhan Selesai Kemudian Anda Solat Sunnah Kobliyah Subuh Dua Rokaat Kemudian Setelah Salam Itu Anda Membaca Ini Hingga Ikomah Jelasnya Sebelum Solat Subuh Di antara Adhan Dan Ikomah Itu Waktu Yang Sangat Mustajab Untuk Membaca Tasbih Ini Dan Istiqbar Ini Dengan Demikian Harta Dunia Pasti Akan Merunduk Rendah Datang Menghampirimu Coba Lakukanlah Pasti Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Penuh Keyakinan Atas Petunjuk Rasulullah Sallallahu Assalam Insyaallah Siapa Yang Ikhlas Menjalankan Ini Maka Rezekinya Akan Dijamin Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Sebelum Selesai Seratus Kali Membacanya Ya Anda Sudah Mendengar Ikomah Maka Langsung Ikutlah Ikomah Ya Kemudian Anda Melanjutkan Lagi Nanti Setelah Selesai Solat Subuh Kami Ulang Lagi Dikirnya Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Azim Astagfirullah Sebanyak Seratus Kali Ada pun Artinya Maha Suci Allah Dan Dengan Memujinya Maha Suci Allah Yang Maha Agung Aku Mohon Ampun Kepada Allah Itulah Arti Dikir Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Kepada Orang Yang Sulit Menghidupannya Dan Insya Allah Dengan Mengamalkan Ini Rutin Anda Akan Dijamin Udah Allah Rezekinya Lantar Dan Selalu Mengalir Hajat Pun Mudah Terkabul Demikian Yang Dapat Kami Lakukan Yang Kami Sampaikan Ada Kekurangan Kekhilapan Kami Mohon Maaf Yang Seterus-erusnya Akhir Alham Bila Taufit Al-Hijayah Wal-Innah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh